Kegiatan virtual ini dari tadi ikut, kemudian belum bisa diimputkan. Jadi mohon maaf kalau saya dari pertama itu materinya kurang paham. Sebenarnya dari tadi itu yang dibicarakan apa, walaupun sedikit saya sudah mulai paham tentang AKG, AKP, dan AKK. Nah, mungkin ibaratnya kalau orang dari pertama masuk terus pengen setidaknya tahu gambaran. Ini yang ingin saya tanyakan, pertama kemungkinan yang akan dilaksanakannya kapan? Terus yang kedua, saran untuk menjadi atau yang dipilih untuk menjadi peserta atau yang mengikuti AKG, AKP, dan AKK ini apa saja? Ya, ini yang ketiga, materi AKG, AKP, dan AKK ini apa-apa tidaknya kisih-kisihnya? Ini pertanyaan dari saya, mudah-mudahan kalau saya tidak salah tangkap, mengimpulkan dari apa yang dibicarakan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sarul, monggo, dijawab. Walaupun itu tadi sudah di ini, apa nanti di-share saja di materi. Ya, ya Bu Amrina, nanti materinya saya share. Jadi, ada semua yang ditanya Bu Amrina, ada semua di dalam paparan tadi, Bu ya. Halo. Jadi, saja saja. Terima kasih. Ya, Pak. Nanti saya tunggu. Salah. Ya, yang lain? Masih ada lagi? Ya, Pak. Halo, Pak Sarul. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi untuk yang kompetensi kepala madrasah, itu salah satu syaratnya adalah hasil PKKM. Ini yang dimaksud PKKM yang untuk madrasah swasta, apa yang seperti yang sudah pernah kita laksanakan dulu itu, Pak? Persyaratannya gini, Pak. PKKM sendiri, sebenarnya persyaratan yang kita jalankan di P1 sebenarnya, Pak. Jadi, PKKM yang kita jalankan di P1 itu kan belum keseluruhan juga, Pak. Ya, nggak? Jadi, yang sebenarnya itu syaratnya yang S25B itu aja. Jadi, pandinya itu, Pak. Jadi, PKKM itu juga seperti kita di Provinsi Lampung, belum terarah, belum tersebar secara menyeluruh. Kemarin baru P1 aja melakukan dibinaannya dulu, kan? Belum secara pengawas keseluruhan gitu, Pak. Sehingga, karena instrumennya berbeda, kan, Pak, ya? Dengan instrumen, waktu saya membuat instrumen PKKM yang sesuai dengan KMA 58 atau, ya, KMA 58 tahun 2017, atau perubahannya tahun 2015 gitu, Pak. Jadi, nggak mutlak. Yang mutlak tadi itu yang S25B. S25B ya, Pak. Ini telung jam, telung jam. Tapi dibayar sana, dari sana, bayarannya, katanya. Ini berbayar. Ini nunggu Pak Alam, Pak Alamnya belum masuk. Halo, ya, halo. Ya, halo, halo, halo. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menyimak dari apa yang sudah dijelasin oleh Pak Sarol tadi, kira-kira ada program sosialisasi lebih dahulu nggak? Baik itu ke madrasah ataupun... Tentanglah, kalau Pockjawas kan kita sudah. Ini ke madrasah terutama. Dari Kanwil atau dari Penmat ke Kepupaten Kota, bagaimana? Ya, ano Pak Sarol. Padahal tadi sudah disampaikan juga, cuman mungkin Pak Rohimat ketinggalan. Masalah sosialisasi. Begini, Pak. Ya, sosialisasi Kanwil belum melakukan, Pak. Jadi, hanya baru sebaran di WA Grup Kamat. Saya lihat Pak Merit mensosialisasi Ska Dirjen terakhir tentang 4-4-6 itu. Sementara ini perlu sosialisasi lebih detail. Jadi, mungkin nanti ketika Pockjawas kita diprofisiakan bicara agar lebih tersosialisasi, Pak Arus. Sebenarnya ini kita sosialisasi Ska Dirjen terkosialisasi saja, Pak. Sebenarnya memang benar harusnya ke guru terutama, ya. Ke guru, kepala madrasah, gitu, Pak. Kepala madrasah, gitu, Pak. KKK dan AKP, gitu, Pak. Jadi, nanti program Kanwil itu, Pak. Sementara belum ada itu, Pak. Pak Rukimas. Sementara belum ada itu, Pak. Halo, ya Pak Win. Pak Win, ya, Pak Win. Ya, ya, siap. Saya tidak bisa screen-in. Sudah, semuanya sudah saya izinkan kalau mau share screen. Oh, gitu ya. Ya. sambil intinya gini lah teman intinya jangan dijadikan momo gitu loh Bapak Ibu tolong jangan dijadikan momo karena nanti tensinya naik gitu kan asli itu Pak ya halo Bu Parida enggak apa-apa jenaik terus jadi intinya itu Pak jadi enggak usah dibuat sulit gitu ya Pak ya ini Pak Alam belum masuk apa enggak ada sinyal bagaimana tempat Pak Alam ya di telpon bentar Pak oh iya coba di telpon ya oke ya maaf ini Pak apa yang di share di Zoom ini kok lain ceritanya ini yang di share di sini nih minta tolong itu ditutup dulu oke udah saya stop aja kalau gitu lagi nungguan nunggu Pak Sarul Pak Sarul bisa nanya enggak apa Bu Jum Pak Sarul lagi nelfon Pak Alam oh begini masalah asesmen tadi sudah bisa ya oh lagi telpon iya oke Pak Win Pak Win Arno iya saya sudah telpon Pak Alam Pak Rohman aja materinya sudah selesai kan oh iya nanti di share sesi kedua Pak Rohman yang isi baru nanti Pak Alam gitu oke Pak Rohman sudah siap Pak Rohman ya siap Pak Win oke mohon gue Pak Rohman ya siap aku ingin sebentar ya Pak Win oh iya iya ya siap siap Pak Sarul monggo Pak Rohman silahkan Pak Rohman monggo ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya mohon maaf teman-teman semua seniorku bapak-bapak ibu-ibu ini saya sudah masuk terus mental tolong minta tolong yang lainnya dimud dulu nanti kalau sudah selesai nanti kita sama-sama diskusi kayak tadi enggak apa-apa mohon mutul yang lain ya enggak ada suara motor mobil lewat ini kayaknya gitu mohon maaf ini iya berisik banget ya mohon semuanya ya kecuali yang host atau operatornya disilahkan baik Bapak-Ibu sekalian ini tempat saya juga ada mobil lewat sama aja terupanya gitu pertama saya mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait kegiatan saya bulan Agustus tanggal 11 sampai 14 Agustus di Bogor dilanjutkan dengan tanggal 2 sampai dengan 5 September kemarin ini baru pulang itu dengan Pak Haji Mahfud saya ditugaskan oleh bidang kanwil untuk menangani atau mengikuti penyusunan regulasi regulasi bantuan komunitas pendidik dan tenaga pendidikan atau guru dan pengawas diantaranya adalah KKG MGMP MGBK dan juga KKM serta Pogjawas nah ini bantuan ini insyaallah runtutannya dari rencana World Bank rencana World Bank tahun 2020 yang berlanjut ke 2021 sampai dengan 2023 2024 endingnya 2024 bahwa organisasi profesi seperti KKG MGMP MGBK Pogjawas itu serta KKM akan memperoleh bantuan tetapi bantuan itu bukan bantuan yang diberikan secara langsung gitu tetapi bantuan itu sifatnya kompetitif sekali lagi bantuannya adalah kompetitif diberikan kepada siapa diberikan kepada organisasi seperti KKG MGMP MGBK dan seterusnya itu melalui proposal melalui proposal halo halo dengarkan bapak ibu sekalian bisa 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 lanjut pak nah MGMP MGBK KKG Pogjawas dan KKM tadi kompetitif melalui proposal tapi proposal saat ini sudah proposal tidak kayak dulu melalui hard copy tetapi melalui soft copy yaitu nanti melalui e-proposal e-proposal itu akan dilihat bagaimana kriteria-kriteria proposal yang akan masuk dengan ketentuan-ketentuan contohnya adalah KKG MGMP MGBK dan seterusnya tadi yang komunitas pembelajar dari apa namanya pendidik dan tenaga kependidikan tadi itu mempunyai SK serendah-rendahnya dari kepala kemenak kabupaten kota yang kedua mempunyai struktur organisasi punya rekening punya anggaran dasar anggaran rumah tangga punya kegiatan yang sudah terlaksana dan itu ada pembuktiannya jadi tidak terus tadi jumlahnya ada yang saya revisi punya Pak Sarul tadi bukan jumlahnya 30 semua tapi untuk KKG itu memang cuma 15 KKG itu tingkat MI maaf ini sementara ya judulnya Madrasah Pak Win ini maaf ini sebetulnya saya kasih tahu dari awal supaya karena direktoratnya itu memang sudah beda jadi terkait yang disampaikan saya dengan Pak Sarul ini memang terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh DTK untuk peningkatan mutu pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di direktorat DTK nah bagaimana kelanjutannya bahwa setelah AKG AKK dan AKP tadi yang disampaikan oleh Pak Sarul dengan mekanismenya seperti apa secara online tadi itu akan diketahui masalah apa yang ada di dalam guru kompetensi apa yang diperlukan sehingga terketahui gitu istilahnya penyakitnya apa sehingga akan diobati melalui modul-modul yang sudah dibuat saat ini kebetulan kemarin saya juga menghadiri penyusunan modul untuk tingkat guru-guru MI untuk MTS sampai dengan modul pengawas saya juga lihat karena memang satu hotel sehingga kita berdialog di sana nah saya dengan Pak Mahfud nanti bisa ditambahin Pak Mahfud ketentuan ini berikutnya bahwa kita selaku pengawas ini diharapkan memberikan waduh motornya siapa lagi bohong terlihat 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 maaf jadi saya lihat ini wajahnya Pak Khulil senyum terus sama saya tapi orangnya tidak bergerak ini saya yang dari tadi ketawa saya maaf itu maaf Pak Khulil jadi selaku pengawas diharapkan untuk segera memberikan sosialisasi walaupun sosialisasi ini dianggap di Lampung ini agak telat ya maaf agak bergeraknya agak telat terutama dengan persiapan AKG AKK dan kita sendiri AKP karena mau tidak mau walaupun ini tidak berpengaruh apa-apa tetapi kalau kita tidak ada persiapan ya sama saja kita memang apa namanya itu mengikuti asesmen yang tidak dipersiapkan maka harapan saya kita kalaupun bisa ketemu memang ya paling tidak berlatih menyamakan persepsi untuk menyiapkan AKP terutama diri kita di barisan kita pasukan pengawas ini supaya nilainya tidak rendah kalau Lampung dianggap rendah maka obatnya termasuk banyak contohnya misalnya kita ini kan kekurangan pada masalah kompetensi penelitian dan pengembangan ketika kompetensi penelitian dan pengembangan ini kurang tanpa dilatih bersama-sama atau paling tidak melalui diklat yang sudah terukur dan ada buktinya dan kemudian kita ada post-test yang bahwa kita bagus maka AKP insyaallah kita bagus tetapi kalau kita tidak ada persiapan tiba-tiba teman-teman mengikuti AKP yang memang AKP itu ya soalnya tentu saja tidak mudah saya kira soalnya tidak mudah karena itu dibuat oleh tim memang untuk kelasnya pengawas maka inilah pentingnya pertama kali kita menyiapkan kita ini nanti walaupun untuk tahun 2021 itu akan dibantu bantuan itu maksudnya untuk meningkatkan kompetensi yang kurang pada waktu AKG AKP dan AKK itu jadi mudah-mudahan dengan persoalan ini yang beruntun ini yang kaitannya dengan program madrasah reform dari bank dunia World Bank ini ya walaupun ini duitnya ngutang tetapi kan tujuannya untuk peningkatan kompetensi tadi disebutkan bahwa ini duit ngutang dari World Bank nah kalau ngutang tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya kan akan menjadi masalah dan ini memang pemerintah kita berniat untuk memperbaiki madrasah kita secara nasional yang endingnya tadi diterangkan oleh Pak Sahrul juga untuk madrasah bersaing terutama dalam bidang aksi nah ajang kompetensi siswa Indonesia yang menuju madrasah itu menuju PISA yang program internasional for student assessment itu nah itu tujuannya karena 2024 diharapkan anak-anak kita madrasah bisa berkiprah berkancah di ajang PISA tadi paling tidak di aksi lah gitu paling tidak di aksi karena kemarin di aksi terutama ya madrasah belum banyak berbicara gitu nah oleh karena itu teman-teman pengawas kita terutama di Lampung mari kita mempersiapkan AKP ini karena masih ada waktu sekitar untuk trialnya uji cobanya itu bulan Oktober dilanjutkan pelaksanaannya itu di November maka dalam waktu kurang lebih dua bulan ini mari bersama-sama kita rencanakan untuk melatih diri termasuk saya sendiri saya kan gak tahu hasil skornya seperti apa ya benar-benar mengikuti itu ya syukur-syukur baik lah gitu syukur-syukur baik ya artinya ini tidak jadi beban tidak ada pengaruh apa-apa tapi berpengaruh karena tuntutan gitu nah ini oleh karena itu teman-teman sekalian ya mohon kita semua dalam menghadapi AKP ini memang tidak cemas termasuk kita mengatakan kepada guru ini adalah bagian dari pemetaan tapi kalau petanya terlalu rendah gitu ya akan menjadi masalah saya kira itu gitu tidak mencemaskan mereka tidak harus membuat mereka cemas tidak usah bingung tapi ini harus kita sampaikan inilah peta kita gitu ketika peta kita memang tidak memenuh artinya dibawah standar banget kan berarti obatnya semakin banyak gitu nah saya berharap saya kan berkaitan dengan penyusunan regulasi bantuan tahap 1 dan tahap 2 insya Allah ini belum saya kasih slide hari ini belum saya kasih slide kenapa karena memang regulasi itu masih mau diuji publik dulu sekitar bulan September akhir gitu jadi belum bisa nanti sekitar September akhir diajak untuk ngikutin uji publik bantuan bentuknya sampai dengan bagaimana cara mereksa cara kawan-kawan itu mengakses bantuan jadi termasuk KKG MGMP yang didayahnya itu adalah KKG itu untuk MI MGMP dan MGMP untuk MTS dan MA serta Pogjawas dan KKM ini dana ini kalau Pogjawas insya Allah karena titiknya itu ketemu semua artinya 541 kabupaten kota seluruh Indonesia itu dapat titiknya insya Allah dapat semua gitu tetapi untuk yang KKG MGMP ini bersaing kompetitif sehingga yang harus menyiapkan diri dari sekarang karena persyaratannya salah satu adalah ada SK dari kepala kementerian agama itu serdah-rendahnya SK itu ya MGMP termasuk fisika kimia yang tadi saya katakan numerasi literasi dan sain itu yang akan menjadi prioritas karena itu yang diujikan dalam PISA maupun dalam aksi sehingga itu perlu kita daping kalau untuk MI-nya ya hampir sama tetapi pada MAPL-MAPL sain tadi dan numerik numerik ya hitung-hitungan nah harapan kita adalah kita pertama kali sudah mensosialisasikan untuk guru untuk kepala madrasah dan untuk teman-teman kita semua yang tidak sempat mengikuti kegiatan zoom meeting ini ya mereka harus diterangkan melewat forum ini kepada teman-teman misalnya kabupaten kota kita sampaikan apa yang harus kita lakukan menghadapi AKG AKP maupun AKK nah mekanismenya melalui order lain seperti apa kita juga belum tahu kemungkinan kemungkinan kegiatan PKB yang dimotori kemarin dari provinsi Pak Alam dan Pak Sahrul seperti itu awalnya melalui semacam kayak post-test gitu prites dulu tapi ya melalui link-link seperti itu saya kira karena servernya seluruh insya aku belum tahu apakah seperti asesor kemarin modelnya juga seperti itu soalnya itu yang paling paham adalah Pak Sahrul kalau saya hanya mengikuti penyusunan bantuan tindak lanjut dari hasil AKG AKP dan AKK tadi gitu maka maksud saya ketika kita ini adalah sudah tahu berita ini ya mau tidak mau guru kita binaan kita yang punya NPK nomor pokok kementerian agama tadi itu pasti akan mengikuti gitu akan mengikuti karena semua serta seluruh insya yang punya NPK PIK ID pun kemarin saya tanya di madrasah binaan saya punya PIK ID dia belum punya NUPTK tapi rupanya di PIK ID itu sudah muncul NPK nomor pokok kementerian agama tadi nomor pendidikan pendidikan dan tenaga pendidikan kementerian agama itu harus mengikuti ternyata gitu karena sudah saya konsultasikan nah mudah-mudahan teman-teman pengawas ini nanti segera menindaklanjuti melalui pembentukan komunitas profesi guru maupun tenaga pendidikan untuk apa namanya menghadapi AKG maupun untuk mengakses bantuan sampai dengan memperbaiki kinerja-kinerja kita di tahun mendatang terutama di tahun 2021 karena bantuan ini juga di tahun 2021 saya kira nanti Pak Ketua Pogjawas juga akan memberikan support sampai dengan bagaimana kawan-kawan di pengawas ini ya walaupun ini bukan merupakan sebuah apa namanya bukan merupakan sebuah hal yang harus dipanikan tetapi selaku apa namanya kita orang-orang profesional harus mempersiapkan kegiatan asesmen kompetensi pengawas asesmen kompetensi guru maupun asesmen kompetensi kepala madrasah kita dengan sebaik-baiknya itu saja teman-teman sekalian mungkin kalau Haji Mahfud ada bisa menambahkan masalah itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Bapak Ibu mungkin kalau ada yang ingin bertanya tentang apa yang sudah disampaikan Pak Roman berkaitan dengan bantuan-bantuan dipersilakan untuk mic-nya di-mute supaya suaranya bisa terdengar sebelum masuk ke materi Pak Alam dan Alhamdulillah Pak Alam sudah bergabung silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya ya ya kanan siapa Pak Mohamim silakan Pak Mohamim iya terima kasih Bapak Winarno selaku saat ini jadi huas juga ya terima kasih sebagaimana yang telah disampaikan Pak Sahrul dan juga Pak Rahman tadi ya ya intinya sih memang ada sebuah apa ya harapan yang sebetulnya jangan panik tetapi di sisi lain untuk Pak Rahman saya congkak jempol juga tidak boleh panik tapi harus berkompetisi tadi ya jadi artinya menurut kami menurut saya juga karena ini sifatnya untuk kita Jawa seprovinsi juga tentang kaitannya dengan sebenarnya kecurandanya walaupun sepertinya hutang tapi kan itu dipertanggung jawaban oleh kita oleh karena itu untuk menuju hal itu saya kira ya nanti dari kita terutama Pak Jawa Provinsi itu ada semacam ya katakanlah pembinaan khusus ya agar jangan sia-sia yang disampaikan ini jadi setiap Pak Jawa nanti mempunyai apa ya istilahnya itu proposal-proposal sesuai gimana yang disampaikan Pak Rahman tadi bisa cukup walaupun kalau Pak Jawa mungkin tidak terlalu untuk dirisaukan untuk KKG untuk KKM dan sebagainya oleh karena itu lewat Zoom meeting ini saya sampaikan kepada Pak Jawa Provinsi terutama untuk betul-betul bisa apa ya istilahnya itu memberikan semacam solutif bagi kita yang untuk langsung turun ke apa ya ke wilayah sasaran masing-masing agar apa yang disampaikan Pak Sahru dan Pak Rahman ini bisa kita betul-betul maksimalkan walaupun ada bahasa tadi endingnya nanti untuk kita tidak ada pengaruh tapi kalau untuk isinya seperti itu kan luar biasa karena itu sekali lagi menjadi pemikiran kita semua terutama kami tujukan kepada KKJW Provinsi demikian mempunyai menjadi semacam istilahnya itu inisiatif terima kasih Pak Win oke Pak Amin ini pertanyaan tapi serupa himboan jadi mungkin nanti bisa sekaligus kita anggapi mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan ya Pak Esan Pak Esan silahkan ya Pak Esan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh proposal ya proposal ini kan apakah model proposalnya bagaimana bentuknya apakah mungkin Pak Rohman punya contoh dan kapan mulai bisa menggarap proposal itu dan kapan juga mengajukannya ada limit waktunya atau kapan jadi supaya kita-kita yang di kabupaten kota bisa cukup jelas sehingga kalau Pak Rohman ada contoh-contoh proposal yang memungkinkan sekarang ini untuk pengajuan ini kan lagi bisa di-share lewat grup ya sehingga Fok Tawas-Fok Tawas yang memang yang notabene pakar proposal kan gak bingung-bingung di model baru apakah yang model seperti biasanya dengan rap anggaran dan sebagainya dan kegiatan dan sebagainya ada poin-poin yang masuk dalam proposal itu atau model apa ini contoh proposal satu lagi penanya biar Pak Rohman nanti sekaligus menjawabnya ya Pak Sobirin silahkan Pak Sobirin terima kasih Bapak-Bapak terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Sahrul dan Pak Rohman Barusan ini sesungguhnya apa yang terharap dari AKP ini hasil yang baik hasil apa adanya gitu ya karena walaupun tadi kita dengar bersama tidak ada tuntutan enjoy tapi berkait dengan kalimat persiapan-persiapan itu kan seolah-olah kita diarahkan agar hasilnya baik nah sementara kalau memang ini endingnya akan dalam kaitannya apa sih istilah penyakit pengobatan itu ya kalau kami sih kepengennya itu jangan sampai salah kasih obat kalau memang masalah yang ada di pengawas ini misalkan kalau ibarat penyakit itu mah jangan sampai nanti dikasih obat obat bodrek gitu kan ibaratnya seperti itu jadi kalau memang endingnya itu mencari pemetaan kelemahan pengawas itu apa khusus untuk pengawas kalau saya berpikir memang harus kita sampaikan apa adanya agar nanti pemetaan yang akan disusun itu sesuai dengan kondisi di lapangan sesuai dengan kemampuan pengawas yang ada di lapangan saya kira seperti itu Pak terima kasih ya terima kasih Pak Sobirin ini Pak Rohman silakan dijawab ini yang pertanyaan pertama pertanyaan dari Pak Amin Wai Kanan ini untuk Pak Jawa Provinsi bisa mengawal kegiatan ini sampai ke tingkat kabupaten kemudian Pak Iksan minta contoh proposalnya sudah ada atau belum terus Pak Sobirin ini metrek atau antisipasi tentang AKK AKP dan AKG silakan Pak Rohman terima kasih Pak Win saya juga terima kasih Pak Haji Alamca sudah bergabung kayaknya ini ya sudah sudah Assalamualaikum Pak Haji ya oke yang pertama ini yang bertanya senior-senior saya semua ada Pak Haji Amin ada Pak Iksan dan ada Pak Haji San dan Pak Sobirin Sobirin Ustadz nah jadi begini yang pertama Haji Amin dulu betul bahwa apapun walaupun ini tidak ada naruh terkait dengan apa kita hanya pemetaan gak ada lulus tidak lulus tadi yang disampaikan Pak Asahrul gitu tetapi kalau bisa ya ini kan sebagai stimulan untuk kita belajar kalau kita tidak mempersiapkan apapun namanya asesmen ya kalau terlalu rendah ya nanti anggapan orang pusat juga bahwa kompetensi pengawas terutama di Pogjawasan Provinsi Langkung rendah maka benar kata kakak saya itu Pak Muhaymin bahwa perlu ya minimal persiapan nanti yang diinisiasi oleh Pogjawasan Provinsi melalui ketuanya Pak Haji Alamsah apa sih yang langkah-langkah supaya teman-teman ini bisa terbimbing terutama minimal pada teknisnya nanti yang dimotori Pak Sarul gitu artinya gini minimal menyalakan laptopnya sampai dengan terkoneksi sampai dengan menjawabnya itu harus yang teknis kecil itu begitu nah masalah substansi dari soal-soal ya paling tidak kita sudah harus memang dapat bimbingan dari para senior mungkin ada Pak Haji Alamsah ada Pak Sarul ada teman-teman yang lain yang bisa berbagi tentang trik-trik pemecahan soal-soal AKP atau mungkin contoh-contohnya ya nanti kita bicarakan lagi di forum ini terima kasih Pak Muhyimin yang kedua Pak Haji Iksan bahwa proposal ini nanti ini sebenarnya belum saatnya kita membahas secara bagaimana proposalnya tetapi ini saya menyampaikan apa yang saya dapat dari Bogor dan dari Depok kemarin yang intinya bahwa nanti akan ada bantuan masalah proposalnya karena kita juga COVID ini tidak unpredictable sampai kapan itu endingnya kita belum tahu maka pemerintah pusat dalam hati ini kementerian agama yang di dalamnya adalah direkturat GTK itu menyusun proposal bersifat online misalnya nanti contohnya permohonannya ya diketik kayak kita kemarin kalau ada yang ngikuti pendamping guru penggerak ya begitu sebutkan ketiklah misalnya 500 kata ini kan kemarin saya ikut mendesain juga 500 kata terkait dengan profil Pogjawas Anda misalnya kan gitu Pogjawas tanggal sekian terdiri di anggota gitu-gitu jadi secara online pak nah kalau misalnya izin apa namanya bukan izin surat keputusan terkait dengan pembentukan Pogjawas itu dari kemenang kabupaten kota kemenang kabupaten kota harus punya SK nya nah itu nanti ya di upload contohnya seperti itu saya kira proposalnya tidak sulit dan kita hanya mengikuti e-proposal sifatnya tidak proposal yang tebal kemudian kita ini kan nanti ya pasti ada waktunya kita juknis itu akan keluar kita mengikuti juknis aja tapi pada awal-awal ini tidak mungkin kan apa namanya organisasi profesi hari itu menyusun SK dan hari itu juga mengajukan proposal itu kan lucu paling tidak kita dituntut untuk punya binaan KKG MGMP kalau ada MGBK terus kemudian KKM KKM juga perlu SK KKG juga perlu SK MGMP perlu SK MGBK perlu SK nah oleh karena itu kita selaku pengawas yang ada di wilayah kabupaten kota ya paling tidak menyiapkan jadi proposalnya itu bukan proposalnya sekarang tapi menyiapkan SK SK-nya nanti suatu saat pasti ada SK-nya seperti apa ya ada ADARD-nya namanya organisasi ya juga ada apa namanya terkait bukti-bukti fisik pembelajarannya seperti apa keaktifannya lah gitu nah tentu saja harus ada namanya bantuan itu ada rekeningnya kalau gak ada rekeningnya gak masuk-masuk itu gitu paling tidak itu ya rekeningnya pun jangan bank yang apa namanya bank yang bank yang 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 sudah ada rujukan bahwa itu biasa untuk transfer nah kira-kira itu tapi saya kira gini Pak Isan itu untuk proposal itu masih jauh hanya sifatnya pemberitahuan saja Pak Isan gak usah bingung sekarang insun proposal takutnya proposal sudah jadi ternyata waktunya sudah lama kan tunggunya lama gitu tunggunya ngangen-ngangen gitu loh malahan mendingan kita persiapkan dulu apa yang disampaikan Pak Sahrul tadi persiapkan AKG AKP dan AKK tadi gitu yang kemudian Pak yang ketiga Pak Sobirin ini Pak Ustadz bahwa ya walaupun itu apa adanya betul kita akan kita akan saya bilang hanya mau ujian kok gak ada persiapan apa-apa gak ada persiapan apa yang cukup membaca maupun dapat referensi sumber-sumber yang terkait dengan kompetensi kita sendiri ya takutnya kita terlalu rendah walaupun gak berpengaruh apa-apa tapi kan akan kelihatan kalau nilainya dipajang akan menjadi beban juga gitu nah artinya harapan kita nanti bersama-sama dengan ketua Bok Jawas Provinsi bersama-sama Bok Jawas Kabupaten Kota teman-teman semua ya minimal ada fungsinya lah AKG, AKP dan AKK ini untuk memotivasi kita untuk belajar lagi tapi jangan dibuat panik terus jangan kunci nanti dikasih kunci-kuncinya sama ketua Bok Jawas maupun Pak Sarul lah saya ada beberapa saya cari itu modul untuk pengawas minimal untuk persiapan lah untuk dibaca gitu loh ada beberapa yang memang berkenan dengan supervisi manajerial lipang sama apa tadi ya pokoknya yang 4 itu ada bukunya nanti tinggal saya share dibaca saja untuk yang lainnya usul Pak Rohman itu bagus tapi ya ya itu memang memang namanya pemetaan memang apa adanya tapi minimal kita membaca dulu artikan pemahaman awal sudah bisa terbaca gitu kan pemahaman awal sudah terbaca jangan sampai ngeblank benar-benar juga itu jadi nanti saya share juga tadi itu materi tadi dengan modul pengawasnya kalau modul untuk kepala madrasa itu sudah ada di penguatan ada juga sudah ada oke Pak itu saja makasih oke terima kasih Pak Samsul tambahannya Bapak Ibu peserta Raktor Pogjawas yang saya hormati kita meningkat ke acara terakhir materi terakhir Pak Alam sah silahkan Pak Alam untuk menyampaikan materinya Pak Alam silahkan mic-nya dihidupin Pak belum iya silahkan dihidupin udah-udah Pak Alam silahkan mic-nya dihidupin Pak speakernya sudah saya hidupin dari sini Pak Alam halo Pak Alam sah halo Pak Alam sah Pak Alam sah Pak Alam sah oh Pak Alam saya masih di jalan ini udah-udah ya silahkan Pak Alam oke entah saya colokin ini oke oke saya pakai acet dulu ya ya silahkan ditunggu Pak si semoga semoga COVID sempat berlalu kita bisa jalan-jalan lagi amin amin Pak Amin baik Pak Winarno dan kawan-kawan semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai pun iya pun Alhamdulillah Alhamdulillah pada sore hari ini walaupun saya terburu-buru tadi sambil bawa mobil mengikuti acara ini dari mulai rapat tadi mohon maaf mohon izin semuanya kawan-kawan saya pagi tadi rapat di Ban SM sampai jam sampai sore Jumat kemudian rapat rapat KSMO kita di Mandua tapi ada beberapa hal tadi tentang AKG AKK dan AKP nah ini sebetulnya sebetulnya ini bidang sudah memetakan bidang yang juga belum memanggil kita dan kita mau berkoordinasi setelah rapat ini lapor pada bidang bahwa bidang harus memetakan kalau kita lihat dari Juknisnya itu kan AKG AKK dan AKP itu harus dalam satu ruangan satu tempat ini memang harus dikondisikan dan memang ini tempatnya dimana Provinsi Lampung untuk AKK dan AKP oke lah kalau AKP kita gak serba banyak yang saya bayangkan kemarin saya sudah diskusi dengan bidang penmat kota yang biayain siapa Pak katanya naruh ruangan itu makanya inilah ini pentingnya Zoom meeting ini kita lakukan ini untuk laporan kami pengurus Kaujauh Provinsi terutama saya dan kawan-kawan nanti lapor terbidang bahwa kami sudah melakukan ini dan melakukan persiapan kalau materi coba Bapak-Bapak saudara-saudara sekalian cari tentang di UK 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 pengawas itu ujian kompetensi pengawas saya rasa gak jauh beda karena sama saja kisih-kisihnya kan sama itu kisih-kisih untuk guru kepala khususan pengawas kita memang betul kata Pak Rohman memang ini untuk pembentahan kata-kata pembentahan cuma alangkah malunya kita memang kalau dapat nilai kecil gitu ya gak enak kita apalagi nanti kalau sampai diumumkan direktur tentang nilai om kita nilainnya gak enak yang bukan berarti saya sudah siap belum belum siap juga kita harus belajar juga keputusan pertama yang kedua tentang Pak Rohman kita utus membicarakan tentang regulasi bantuan ya belum itu baru pembicaraan batas menyusun regulasinya betul kata Pak Rohman tapi yang jelas nanti kita provinsi harus menyiapkan dan menyamakan apa-apa yang harus disiapkan ini untuk PR kita Pak Rohman dan kawan-kawan Pak Sarul apa yang harus disiapkan tapi kalau soal SK KKG MGMP itu sudah di-share Pak Sarul ke Kasih Kabupaten Kota bagaimana DART-nya bagaimana SK-nya dan sebagainya nah kemarin kita baru meminta ada Kepala Kepala Madrasan dari Tulang Bawang Barat Pak Sarul itu konsultasi mereka kan tak cukup gurunya MGMP maka bergabung ke berapa kabupaten kota Mesuji dan Tulang Bawang mereka bergabung nah kalau kabupaten kota itu bergabung maka SKM MGMP-nya ditana-tana ini oleh Kakandil atau yang mewakili yang entah itu Kabit dan sebagainya tapi kalau misalkan cukup misalkan kanan cukup cukup Kepala Kemenang yang meng-SK-kan tapi kalau bergabung dua atau tiga kabupaten kota maka SKKKG dan MGMP ditantangkan oleh Kakandil atau yang mewakili Kepala Bidang itu jangan lupa itu gak usah buru-buru buat rekening nanti rekeningnya biasanya ditentukan nantinya pakai bank ini pakai bank ini dia nanti gitu jadi udah buat rekening tau-tau gak digunakan pengalaman yang beberapa tahun yang lalu kita rekeningnya ditentukan dari mereka juga nilainya juga ditentukan yang harus tersisa berapa harus ditentukan juga yang jelas KKG-MGMP itu dibantu pengawas kawan-kawan pengawas bantu itu kawan-kawan kepala-kawan madrasa kawan-kawan guru KKG-MGMP tolong dirancang SK dan ADIRT-nya gitu itu yang dirancang kemudian program-program yang dilakukan yang sederhana saja deh program-program lakukan termasuk apa yang dikatakan Pak Roman tadi dan Pak Sero tadi tentang numerasi literasi buat-buat aja dulu nanti baru buat program sempurna secara sempurna nah ini itu nah kemudian yang terakhir mungkin karena ada sore yang terakhir kami tadi dari BAN sudah mengetahkan pilot project 160 tapi jangan lupa tadi kami mendapatkan perdebatan 160 sekolah madrasa itu belum tentu dipisitasi karena akan diadakan asesmen pendahuluan asesmen pendahuluan syarat-syaratnya ya syarat-syaratnya nanti yang mengaksesemen siapa para asesor itu yang mengaksesemen kata asesor layak dipisitasi makalah itu dipisitasi oleh asesor nanti ditempat asesor tapi kalau kata asesor ini dia berkunjung Pak Lularno Lularno berkunjung ke Min 1 masuk pilot project dikunjung Lularno terus Lularno laporan gak layak Pak ini Pak dipisitasi kepala madrasa yang tidak memiliki sertifikat nah itu gak bisa jadi cukup hatiannya kawan-kawan seluruh asesor yang menangani nanti asesmen madrasa tolong dibantu ini misi kita jangan sampai sudah masuk 160 ada madrasa dinilai oleh asesor tidak layak BAN tidak lagi mengaksesemen BAN tidak ada lagi BAN juga tidak melakukan validasi tidak melakukan validasi lagi BAN semuanya tergantung pada asesor semua asesor lanjut lanjut tetap gak nah ini jadi pentingnya asesor maka saya menempatkan kawan-kawan ini mohon bantuannya ketika mengaksesemen ataupun memvisitasi madrasa dari kementerian agama kalau mereka enak-enak aja gak lelus enak-enak aja tapi bagi kita Bapak Ibu belum pernah kena marah kakandil kalau saya belum pernah sudah sering ini gak lulus gimana lah katanya gitu nah saya enak gitu kemudian yang paling terakhir Bapak Ibu kita ini menunggu-nunggu bantuan dana untuk PKKM sebetulnya tapi kemarin saya dan Pak Sarul sudah dipanggil sama Pak Kabin bahwa PKKM ini sekarang tidak ada dananya artinya PKKM ini akan kita lakukan kita rencanakan PKKM secara mandiri jadi Pak Jawas yang akan melakukannya dan melihat madrasa madrasa ini pun masih konsultasi dengan Pak Kandil lagi belum ada sesi dari Pak Kandil kami rencana mau menghadap Pak Kandil dulu katanya sudah menghadap Pak Kandil dulu nah ini PKKM ini jadi sekali lagi PKKM ini gak ada dananya saya juga bingung mau naruh Winarno ke Prinseru atau naruh Samsul misalkan ke Mesudi yang mau ngasih ongkos siapa saya bingung maka mungkin kita cari konsep cari konsep bagaimana supaya gak ada terkena kos ataupun biaya semuanya dan tidak membahankan kepala madrasa saya tidak mau ceritanya nanti habis PKKM ada cerita kepala madrasa itu asesornya negik saya gak mau gak suka itu nah inilah tentang PKKM jadi PKKM tahun ini tidak ada kosong betul-betul pengabdian kita tugas spoksi kita emang di dalam tusi kita menilai kinerja guru menilai kinerja kepala itu tusi kita inilah yang perlu kita pahami bersama bapak-bapak ibu saudara-saudara sekalian jadi jangan sampai nanti ada kawan yang ikut ada yang gak ikut karena kami pertimbangan tentang ongkosnya pak tentang ongkosnya kami gak punya dia sama sekali kok jawas gak ada ya harus sekedar makan cukup tapi untuk ongkos dan serampok sekaliannya kami gak punya sekali yang paling terakhir mari kita tetap menjaga maruah dan martabat pengawas kita sekali lagi jaga maruah martabat pengawas kita saya tidak ingin lagi mendengar ada kepala madrasa ngelapor ngadu pak kami dipintakan duit untuk tantangan SKNT aduh ya Allah dimana itu maruah kita martabat kita saya tidak menginstruikan untuk meminta kalau dikasih ya ambil gak apa-apa ya mau kalau dikasih ambil tapi meminta jangan tanah tangan SKNT pakai duit patok ini gak usah bisa segitu enggak saya ini ketua pojok provinsi jadi yang melapor ini seprovinsi Lampung dan jangan sampai mereka melapor ke Pak Kanwil atau Pak Kabin kan gak enak pengawas udah gak ada duit sama sekali rupanya pakai patok SKNT gak usah gak usah kalau mereka ngasih kalau enggak tanah tanganin saja iya tanah tanganin saja gitu ya ini saya ingatkan sekali lagi kita jaga maruah dan martabat kita dengan visi-visi kita bermartabat tadi nah mungkin ini Pak Win yang bisa saya sampaikan semoga kawan-kawan sehat semua amin sampai covid ini dan satu lagi satu lagi satu lagi untuk pengawas madrasah itu saya harapkan semua masuk ke e-learning e-learning pengawas e-learning di madrasah negeri kalau madrasah sosial kan belum itu dipakai e-learning tapi kalau yang ngawas di madrasah negeri pengawasnya harus masuk karena di dalam e-learning itu ada namanya tim eksekutif yang isinya pengawas kamat dan wakil kurikulum siapa yang masukinnya operator ini kita memantau hasil pemeriksaan dpk kemarin ada pengawas yang memantau e-learning jadi itu tolong segera besok atau semis hubungin binaannya setor nama bapak sehingga bapak bisa buka e-learning dimana saja dan kapan saja mau bukanya pagi siang malam dan disitu ada penilaian kinerja penilaian kinerja oleh kepala nanti kita menilai penilaian kinerja guru kita yang nilai pengawas yang nilainya kita yang masih tahu dan kita kontrol gurunya ngajar apa enggak materinya nah ini mungkin Pak Win bisa sampaikan terima kasih mohon maaf kalau saya terburu-buru karena diberi nyampe rumah makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu peserta Rakor Pokjawas Provinsi yang saya hormati ini waktu masih ada kurang lebih 20 menit lagi kalau Bapak Ibu mau bertanya baik tentang PKKN AKG AKK ataupun AKP maupun akreditasi tahun 2020 yang sudah dipaparkan sama Pak Alam secara singkat tadi dipersilakan Bapak Ibu silakan mic-nya untuk dihidupkan kalaupun ada pertanyaan gimana Pak Rahman tadi ya jadi gini maaf jadi ada usul dari apa namanya Pak Muhammad yang satunya adalah bagaimana untuk persiapan AKP yang korup kita sendiri dulu nah oleh karena itu harapan kita ya Zoom meeting ini kita agenda lagi ataupun bentuknya entah entah daring ataupun nanti kalau memang sudah kondisinya aman luring tatap muka kita untuk mempersiapkan lah bersama-sama termasuk saya sendiri kan tidak tahu apa kompetensinya seperti apa kita tidak tahu gitu sehingga kalau sudah belajar punya apa kesamaan minimal paling tidak agak pede ada membantu kawan-kawan termasuk kita semua terima kasih ada lagi ada lagi Bapak Ibu dua orang lagi penanya dipersilahkan saya Bapak ya silahkan ya silahkan Ibu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya ini saya bertanya ke Pak Rohman tadi yang menyampaikan bahwa untuk bantuan ini kan berkompetensi mereka berkompetisi bersaing gitu loh kemudian apakah ada kriteria gitu loh mana yang bantuan jadi ketika ada kriteria jadi pengawas bisa membina mereka gitu loh kemudian apakah ada target berapa KKG MGMP atau apa tadi ya satu lagi MGPK KPM yang mendapatkan perkabupaten ada berapa gitu loh Pak apakah ada targetnya jumlahnya demikian Pak Rohman terima kasih Bu Doni terima kasih pertanyaannya satu lagi Bapak Ibu kalau ada lagi bertanya baik masalah PKKM AKP maupun masalah akreditasi kalau ada satu lagi kalau enggak ada kita lanjut ya Pak ya silahkan Bu ya silahkan Bu Unton Bu Jum silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh saya menjelaskan masalah laksanaan AKP tadi yang disampaikan Pak Sarul tadi apakah ada Pak ketentuan pengawas yang sudah menjabat berapa tahun gitu atau sudah berapa tahun menjabat sebagai pengawas gitu artinya begini soalnya kan nanti pas ada pelaksanaan AKP kebetulan ada pengawas baru gitu apa itu langsung ikut atau tidak terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu ini ada tiga penanya tapi juga tiga orang yang menjawab yang pertama dari Pak Rohman ini masalah pendampingan AKP sebisa mungkin harapannya dari Pogjawas Provinsi ini membentuk tim ataupun membentuk satuan komisi itu untuk mendampingi teman-teman pengawas supaya bisa ikut lebih percaya diri dalam menghadapi asesmen kemampuan pengawas ini ditujukan ke Pak Alam kemudian dari Bu Doni ini kriteria penerima bantuan ini ditujukan ke Pak Rohman kemudian Bu Jum ini ketentuan AKP ini pengawas yang berapa tahun dalam bekerja ini Pak Alam dulu yang jawab Pak Alam tentang AKP dipersilakan Pak Alam ya terima kasih kawan-kawan semua seperti saya katakan tadi ya saya juga secara maksimal mempersiapkan diri belum secara maksimal mempersiapkan diri tapi betul kata Pak Winarno kita harus membentuk tim membetuk tim supaya kita ada kesiapan lah apa sih gambaran kira-kiranya nah kebetulan kan tim penyusun soal AKP ini kebetulan yang datang ke Lampung kemarin Pak Didin itu Pak Didin itu kawannya Bu Yeni katanya kalau diajak ngobrol-ngobrol bisa lah kira-kira ada kisih-kisihnya saja lah kisih-kisih yang agak menyinggung-yinggung tapi yang jelas tim Poh Jauh Provinsi Lampung harus mempunyai bank soal tentunya bank soal tentang AKP ini saya katakan tadi di Kementerian Agama itu namanya asesmen tapi kalau di Kemendikbud namanya uji kompetensi jadi yang membedakan itu hanya istilahnya saja istilah kalau istilahnya saja ya namanya uji kompetensi tapi kita agak bagus namanya asesmen artinya kalau secara psikologis kata kintas itu agak menyejukkan hati asesmen itu kalau kalau uji itu kan gak enak amat gitu uji kayaknya uji uji dapet 20 lagi di uji kan isin kata Pak Sultan gak usah lah kita pakai asesmen aja tapi intinya sama intinya sama ya insyaallah Pak Winyah dan kawan-kawan kita akan siapkan minta dari kawan-kawan yang punya bank soal mau gue dikirim kita belajar sama-sama tentang uji dulu saya ada soal uji kompetensi calon pengawas dulu itu kalau gak salah calon pengawas ya gak lari dari situlah kira-kira cuman mungkin tarapnya udah analisis sekarang ini dan penggunaan IT yang terpenting lagi sekali lagi itu ini mungkin jawaban dari saya tentang AKP ya terima kasih Pak Win ya terima kasih Pak Alam sebelum ke Pak Rohman dan Pak Sahrul saya juga menambahkan sedikit Pak Alam ini juga kebetulan kan dari tanggal 24 Agustus kemarin sampai tanggal 15 besok ini kan teman-teman pengawas sebagian kan ikut diklat tentang supervisi pengawas nah dari sana juga kita dilatih bagaimana untuk menyiapkan RPA RPN kemudian laporan akademik dan laporan manajerial serta analisis RPA dan RPM rencana pengawasan akademik dan manajerial ini nanti juga teman-teman seluruh Lampung kan ikut semua ini nanti kan bisa dibagi ilmunya itu tambahan aja kemudian pertanyaan dari Bu Doni ini tentang kriteria penerima bantuan ini Pak Rohman silahkan dijawab Halo Pak Rohman Halo Ya Pak Rohman Ya sinyalnya agak kurang baik ini Pak Oh gitu Ya halo itu kriteria penerima bantuan seperti apa Kalau bisa didengar Halo Ya ya kedengeran Pak Rohman Ya kedengeran Jadi yang pertama kriteria penerima bantuan itu tentu saja yang dianggap layak di sana diantaranya adalah bahwa KKG MGMP MGBK KKM dan Pogjawas itu aktif gitu dibuktikan nanti ya dengan surat keaktifan dari kepala kemenak atau mungkin yang dari provinsi ya kepala kantor wilayah Kementerian Agama misalnya yang itu dengan klaster-klaster tertentu dibuat nah itu dinyatakan aktif karena apa karena pernyataan itu sungguh membuat organisasi itu masih eksis atau tidak gitu kadang-kadang ada SK-nya ada ADART-nya ternyata sudah tidak aktif nah yang kedua untuk masuk juknisnya insya Allah akan termasuk saya rilis di apa namanya di grup ini kalau nanti sudah selesai karena saya juga tim penyusun insya Allah saya ketika sudah final sudah uji publik ini maksudnya akan diuji publik dengan beberapa apa halangan profesional karena memang itu jumlahnya juga sekitar ratusan miliar Pak kalau tidak salah untuk KKG itu 10 ribu titik cuman jumlahnya 15 jutaan tadi saya revisi bukan 30 kalau untuk MGMP MGBK KKG Pogjawas itu dan KKM itu 30-an lah kurang lebih cuman bisa menstimulasi nah itu agak kompetisi ya tentu saja nanti ngikuti juknis aja tapi juknisnya belum final sehingga saya katakan bahwa itulah rambu-rambunya yang bisa diakses untuk kawan-kawan paling tidak sekarang menyiapkan perangkat-perangkat organisasinya dari pembentukannya dari SK-nya dari ADART-nya itu yang perlu kita siapkan walaupun dapat bantuan atau enggak kalau sudah adanya itu kan paling tidak untuk menyiapkan AKG itu sendiri sudah bisa artinya persiapannya bukan untuk apa ngumpul-ngumpul untuk persiapan AKG sendiri itu penting lah pengawas memberikan apa namanya kongko-kongko istilahnya itu aja Pak Win terima kasih oke terima kasih Pak Rohman ini terakhir pertanyaan dari Bu Jum tentang ketentuan peserta AKP Pak Sahrul monggo dijawab ini pengawas yang bertugas berapa tahun bisa mengikuti AKP ini silahkan Pak Sahrul terima kasih terima kasih Pak Win terima kasih Pak Ketua Pak Ketua Pak Ketua Pak Ketua Pak Ketua masih nyambung masih nyambung dari pertanyaan Bapak pertama tadi pengawas yang apa namanya ini di madrasa negeri itu harus masuk di e-learning sementara air-learning itu sering gangguan dan gak bisa dipakai Pak gitu di madrasa-madrasa negeri karena itu saya waktu masa pembelajaran daring itu kan apa namanya monep gitu ya jadi mereka gak bisa pakai karena sering gangguan sementara kita harus harus memonitoring lewat situ gitu loh nah itu solusinya gimana itu aja Pak makasih oke terima kasih Ibu Siti Romadiyah dari Lampung Barat dan Pak Mabut dari Tubaba ini ditujukan ke Pak Ketua Pak Jawa setalam silahkan ini untuk masalah gangguan e-learning dan masalah yang dihadapi teman-teman di lapangan tentang e-learning yang ada kesulitan malah masuk ke WhatsApp ya silahkan Pak Alam ya makasih Pak saya kira ini terjadi misalnya bagaimana ya menurut laporan saya sama Pak Sarul itu sampai membuat apanya grafiknya ya laporan ke Direktur GTK itu 100% Lampung e-learning aneh saya berarti berarti dibohongin ini kasih Pak Kabit dibohongin ini kayak mana dari mana itu data itu kita ambil dari kasih Kabupaten Kota seperti Badai Lampung itu saya Pak Pohan saya ambil 100% pakai e-learning dan masuk oh ya bagus nah jadi saya laporkan kepada Pak Suyidno Profesor Suyidno dan laporan Pak Kabit itu pernah kita rapat sama Pak Kabit bahwa Lampung mendapatkan apresiasi bahwa pengguna e-learning terbanyak dan terbaik ini perlu diklarifikasi lagi kalau gitu Pak Sarul ini jangan-jangan pengawasnya yang ketinggalan nah itu yang saya takutkan Allah gimana Pak Sarul begini begini Pak Bapak Ibu sekalian saya mantau e-learning itu permasalahannya e-learning itu sering upgrade memang tapi bukan berarti dia bermasalah tidak karena begini Pak Lang orang pusat itu memantau Pak walaupun lapor dia menghargai itu terjadi di awal-awal e-learning di Lampung itu masuk semua begitu Pak tapi sekarang sudah ada fresh conference di dalamnya sudah ada RPP sudah segala macam sudah komplit itu sudah komplit sekali permasalahannya adalah di operator satu operator yang tidak upgrade yang kedua adalah kita ini kita kurang komunikasi dengan mereka sehingga kita tidak tahu bahwa pengawas itu harus masuk ke situ gitu loh Pak yang berikutnya yang berikutnya adalah gurunya sendiri Pak kemarin saya coba di MPR 1 binat saya MPR 1 Lampung Selatan yang terbilang baik ternyata itu bermasalah juga begini Pak di dalam e-learning itu ada kamar-kamar kamar bagaimana dia menyampaikan materi pembelajaran bagaimana ada kamar untuk melakukan penilaian ada kamar untuk menyiapkan perangkatnya terjadi kesalahan fatal oleh guru perangkat materi ajar dimasukkan ke dalam penilaian sehingga hasilnya nol Pak jadi ini yang membuat operator itu pusing pusing Pak jadi operator pusing akibatnya dia melepas tangan itu yang terjadi itu yang terjadi baru kemarin kemarin saya lapor ke Palang saya sudah melakukan penilaian kinerja guru dan saya buat langsung permasalahannya seperti itu Bapak terima kasih Pak jadi sekali lagi saya memberikan saran kepada kawan-kawan silahkan lapor ke madrasa negeri baik MIN MTSN maupun BAN nah catat bagi MIN yang gak nyambung e-learningnya laporkan kekasihnya ada itu katanya ada yang MIN gak menggunakan e-learning alasannya macam-macam laporkan kekasihnya apa operatornya yang gak nyambung apa kepalanya yang gak tahu sehingga kita gak dimasukkannya gitu jadi ini saling mengingatkan saja jadi tolong kawan-kawan masuk ke e-learning lapor ke ini kasihkan nomor NIP-nya minta passwordnya nanti sama mereka kalau dia bilang gak bisa kita lapor kekasihnya Pak Kasih di MIN-nya itu di MTS itu gak bisa e-learning apa masalahnya gitu nanti mereka mengontrolnya gitu nanti kalau misalkan masih tak terpecahkan kita lapor ke Kambil ke provinsi itu makasih Pak dan Pak Sarut oke terima kasih ini masih ada waktu 5 menit mau ada pertanyaan lagi kita mantapin mumpung kita kumpul bisa kami-mumpung informasinya atau mau kita sudahi simpulkan aja simpulkan simpulkan aja Pak oke iya dong oke terima kasih Bapak Ibu poserta Rakor Vokjawas Provinsi Lampung pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 dari pukul 14.00 sampai dengan menjelang pukul 17 ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dan ini juga insya Allah sebagian saya rekam setelah hostnya pindah ke saya tadi saya lakukan rekam jadi nanti akan saya upload di Youtube biar Bapak Ibu juga bisa mengikuti yang pertama bahwa harapan kita selaku pengawas ini Pogjawas Provinsi bisa membentuk tim untuk pendampingan pelaksanaan AKP saya teman-teman pengawas di setiap kabupaten kota bisa lebih siap dan lebih percaya diri dalam menghadapi AKP kemudian yang kedua tentang administrasi dari Pogjawas kabupaten kota masing-masing untuk menyiapkan administrasinya sehingga bisa dikategorikan Pogjawas yang akbit dengan harapan nanti bisa mendapat bantuan dari Bank Dunia kemudian yang ketiga tentang AKP AKG AKK dan AKG ini Bapak Ibu Pengawas dihimbau untuk menyampaikan ke madrasah-madrasah binaannya agar guru-guru dan kepala madrasahnya ada persiapan di dalam menghadapi AKG dan AKK barangkali sepintas yang bisa saya simpulkan itu kemudian mimpuan dari Pak Ketua tadi untuk teman-teman yang insyaallah nanti ada menjadi bagian dari asesor untuk bisa membantu pelaksanaan akreditasi madrasah terutama di asesmen kecukupan atau asesmen yang pertama tentang layak dan tidaknya sebuah sekolah atau madrasah itu diakreditasi barangkali demikian yang bisa saya sampaikan kesimpulan rapor pada sore hari ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun marilah acara ini bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdallah alhamdulillah assalamualaikum alhamdulillah amin selamat menikmati selamat menikmati